Yogyakarta seakan tak ada habisnya suguhkan kreativitas yang berbalut nuansa alam dan hijau. Selain nuansa alam desa yang alami, ada juga yang unik di Dusun Brongkol Argoda di Sedayu Bantul, Yogyakarta, yaitu batu tumpuk atau yang punya nama keren rock balancing. Unik dan menarik. Inilah wahana wisata baru yang terletak di Kabupaten Bantul. Tepatnya di Dusun Brongkol Argoda di Sedayu Bantul. Tak cuma sajikan segarnya alam pedesaan, wisata yang satu ini berikan sensasi unik berupa karya seni batu tumpuk atau yang kerap disebut rock balancing. Berawal dari iseng, tumpukan batu ini justru menimbulkan rasa penasaran netizen di sosial media. Hari demi hari, tumpukan batu terus bertambah hingga lebih dari 100 tumpukan batu. Meski sederhana, butuh ketelatenan dan konsentrasi tinggi agar batu tertumpuk sempurna dan tidak mudah goyah. Saatnya cuman iseng aja mas ide penumpukan batu ini, tapi kayaknya asik ya sambil main air kita rasanya asik gitu. Jadi jadi kayak nagih gitu, lama-lama nagih. Tapi warga yang lain jadi ngikut, mungkin kedepannya bisa masyarakat yang lain bisa ikut. Pasalnya ini nata batu ini butuh keseimbangan mas. Bukan cuman cekadar nata-nata doang, kita ada keseimbangan yang benar-benar kita punya pikiran yang cernih yang bisa numpukan batu ini. Berada 20 km dari kota Yogyakarta, wahana wisata ini kini mulai ramai dikunjungi warga. Selain untuk wisata, kawasan ini akan terus dikembangkan. Tujuan penataan kawasan ditujukan untuk edukasi pada warga sekitar akan pentingnya kebersihan sungai untuk menjaga keseimbangan alam. Edukasinya kita lebih bisa mencintai sungai itu yang pertama, sehingga nanti kita akan mencoba untuk mengkondisikan sungai agar selalu bersih dari sampah-sampah yang mengganggu. Sehingga nanti warga sendiri akan tertanam suatu kebiasaan untuk tidak buang sampah sembarangan. Tak cuma berfoto, air sungai yang sejuk dan jernih kerap dimanfaatkan untuk mandi. Berkunjung ke kawasan wisata Watu Tumpuk Kedung Watu ini tidak dipungut biaya sepeserpun. Tapi ingat, pengunjung hanya wajib untuk menjaga kebersihan sungai dan tak merusak susunan batu yang ada. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.